Halo semua, akhirnya saya bisa mendapatkan uang baru 75.000 rupiah ini. Uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun dengan nomina 75.000 rupiah ini memang menarik minat masyarakat sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2020 lalu. Uang 75.000 ini dicetak sebanyak 75 juta lembar dan disebarkan merata ke seluruh kantor cabang BI seluruh Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan uang ini. Nah, sekarang saya mau sharing tentang bagaimana cara mendapatkan uang 75.000 ini atau bagaimana cara memesan uang ini dan mekanisme penukarannya. Yuk simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Dari browser kita ketik pintar.bi.go.id Atau cukup ketik pintar.bi juga nanti muncul ya website Bank Indonesia-nya. Nah, kita udah masuk ke website-nya Bank Indonesia. Ada gambar uang 75.000-nya tadi juga ada ya di sini. Ada spesifikasinya lengkap, kita bisa pelajari. Nah, sekarang kita masukkan alamat kita berada. Pilih provinsinya, diklik dulu. Terus pilih lokasi penukarannya, alamat kantor BI terdekatnya. Udah diklik. Baru kita pilih tanggal penukarannya. Nah, tips saya di sini kita harus coba semua tanggal yang disarankan BI. Yaitu, pada tanggal-tanggal yang dikasih warna biru tebal. Apabila udah diklik, tapi sudah penuh jadwalnya, kita coba klik tanggal yang lainnya. Tentunya, pilih tanggal-tanggal yang warna biru ya. Coba aja semuanya sampai kita ke bagian jadwalnya. Nah, apabila udah ke bagian jadwalnya, nanti kita akan disuruh mengisi data pemesan. Nah, kalau sudah beres, nanti kita tekan lanjutkan. Nanti akan muncul bukti pemesanan, dan kita akan dikasih info tentang mekanisme cara penukarannya. Yuk lanjutkan nonton videonya ya, biar jelas, biar lebih jelas. Bila pemesanan berhasil, kita akan menerima email seperti ini. Di situ tertulis, data kita, jadwal pengambilan atau penukaran uang, jam atau waktu pengambilan uang, harus sesuai ya jamnya. Kalau lewat dari itu, nanti dianggap cancel. Dan bukti pemesanan ini tidak boleh hilang, karena nanti harus ditunjukkan atau diperlihatkan saat kita mengambil uang, atau menukarkan uang di BI. Di situ juga ada panduan atau cara-cara penukaran atau pengambilan uangnya. Jangan lupa bawa KTP asli, dan tentunya uang pas 75 ribu rupiah untuk ditukar dengan uang yang baru. Dan datangnya harus sesuai jadwal, karena kalau lewat dari itu akan dianggap cancel. Misalnya disuruh datang jam 8, ya harus jam 8, tank ya, harus pas. Jangan lupa pakai masker, karena di lokasi penukaran, ini sangat menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini adalah situasi di lokasi saat penukaran uang di BI. Dapat antrian nomor 7. Teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang cara mendapatkan uang baru 75 ribu rupiah. Terima kasih sudah nonton video ini. Tonton juga video-video lainnya dari channel Youtube Tristan & Prudence. Dan jangan lupa subscribe juga channel Youtube ini ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton